Hai positive people, saat ini saya membagikan topik yang menarik yaitu rahasia dalam berdoa Karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Allah Doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerahnya Yesus mengajarkan rahasia dalam berdoa, dalam doa Bapak kami kepada murid-murid Dalam Matius 6 ayat 9 dan 10 Karena itu berdoa lah demikian Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Waktu itu Yesus mengajarkan doa Bapak kami kepada murid-murid dalam menggunakan bahasa gaul atau bahasa sehari-hari Karena Yesus sendiri menggunakan tiga bahasa pada zaman itu Yang pertama Yesus menggunakan bahasa Yunani Bahasa Yunani adalah bahasa internasional Seperti sekarang ini bahasa Inggris Kalau ketemu dengan orang asli harus menggunakan bahasa internasional Dan yang kedua Yesus menggunakan bahasa Ibrani Bahasa Ibrani adalah bahasa formal Bahasa yang kita bisa bicara kepada orang yang lebih tua Atau pada waktu kita bicara depan umum Dan yang ketiga Yang Yesus menggunakan yaitu bahasa Aram Bahasa Aram, bahasa Melenial, bahasa Gaul, bahasa Pasar Yang menarik disini Yesus mengajarkan doa Bapak kami kepada murid-murid Tidak menggunakan bahasa Yunani, bahasa intrasional Bahasa Ibrani, bahasa formal Tapi Yesus menggunakan bahasa Aram, bahasa sehari-hari Berarti dari pengajaran Yesus Rahasia dalam berdoa yang pertama Doa itu harus menggunakan bahasa sehari-hari Tidak usah memakai bahasa yang terlalu tinggi Bahasa yang simple Bahasa yang mudah dimengerti sama orang lain Bahasa yang nyambung Seperti kita ketemu sama orang tua Menggunakan bahasa sehari-hari Tidak usah pakai bahasa formal Hal yang sama Yesus sendiri Bahkan dalam berdoa Sehari-hari sekali Dia berdoa Waktu di taman Mismani Dia berdoa Bapak Kalau boleh calon ini berlalu daripada aku Bahasa yang simple, sederhana Yang kedua Yesus juga Ketika sedang menghadapi Dimana dituntut untuk melakukan mujizat Di depan mata ada 5 ribu orang kelaparan Yesus cuma mengadah ke atas Dan berkata Ya Bapak Aku bersyukur Kata-kata sederhana Kata-katanya yang sehari-hari Dan bahkan ketika Orang-orang banyak berkerumun Dan berkata Engkau telah terlambat Terusnya engkau datang 4 hari yang lalu Pasti Lasarus Tidak akan mati Dalam keadaan Lasarus sudah mati 4 hari Bahkan waktu Yesus berdoa Untuk membangkitkan Lasarus dari maut Dari kematian Dia berkata Ya Bapak Aku bersyukur Biarlah engkau dipermuliakan hari ini Sangat sehari-hari sekali Yesus menggunakan doanya Tidak menggunakan bahasa yang terlalu formal Atau bahasa yang berat Dan bahkan yang menarik juga Yaakobus 5 ayat 17 Elia adalah manusia biasa Seperti kita Ia telah sungguh-sungguh berdoa Supaya hujan jangan turun Dan hujan pun tidak turun Di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan Kita bisa melihat Elia yang sangat powerful saja Adalah manusia biasa Yang berdoa biasa sehari-hari Itu sebabnya Marilah Kalau kita berdoa ini Motivasinya Bukan untuk show off Tapi untuk justru Tuhan mengerti Dan orang lain pun Bisa mengerti Sehingga tidak ada sesuatu Yang membebankan kita Dalam berdoa Yang kedua Kalau berdoa itu Jangan jadi beban Kapan saja Dan dimana saja Karena hubungan kita Dengan Tuhan Hubungan antara anak Sama Bapak Jadi yang menarik adalah Kalau zaman perjalan lama Hanya cuma imam Besar yang bisa Berjumpa Dengan Tuhan Tapi sejak Yesus Di atas kesalit mati It is finished Maka tabir baik Allah Terbelah dua Artinya tidak ada lagi Pemisah Antara ruang maha kudus Dengan jemaah biasa Antara ruang maha kudus Dengan orang-orang biasa Berarti kalau kita berdoa itu Jangan jadi beban Enjoy dan nikmati Salah saya pergi ke Israel Di tembok keratapan Saya melihat Orang-orang Yahudi Kalau berdoa disitu Bisa berjam-jam Dan enjoy Mereka bisa menikmatinya Sambil bernyanyi Mereka bisa menikmati doa mereka Sambil menggumam Merendungkan Bergoyang badan Sehingga akhirnya doa itu Sesuatu yang menyelengkan Tidak membosankan Dan Tuhan maha kira itu Enjoy berkomunikasi Seperti dia Bukan jadi beban Luar biasa Hal yang ketiga Yang rahasia dalam berdoa Yang nyisajarkan dalam doa Bapak kami Yaitu kalau berdoa Jangan sungkan Sekalipun kita punya kesalahan Ataupun kita punya beban Mari datang kepada dia Sejauh timur dari barat Dia membuang dosa-dosa kita Dia selalu menerima kita Apa adanya Datanglah sekalipun Kita ini Sudah tidak layak Sekalipun kita melakukan Kesalahan yang fatal Selama kita masih punya niat Untuk datang kepada Tuhan Dia pasti Akan selalu menerima kita Datanglah dengan penuh keberanian Sama seperti anak yang buat kesalahan Anak bungsu yang bikin kesalahan fatal Dalam keadaan Comeng camping Sudah menghabiskan harta ayahnya Dia kembali kepada ayahnya Ayahnya menerima dengan suka cita Dan kemudian diberikan jubah baru Cincin baru Sepatu baru Dan bikin dengan pesta Makanan Minum kepada anak yang telah hilang Kalah kembali Tuhan apresiat Kalau kita punya niat Untuk kembali sama dia Jadi dalam doa pakar kami Mengajarkan untuk kita Jangan sungkan Datang sama dia Sekalipun kita sedang berlumuran Dalam dosa Yang menarik Dikatakan dalam firman Tuhan Dalam firman Tuhan yang menarik Yaitu Jakobus Pasal 5 16 Jikalau kamu saling mengaku dosamu Dan saling mendoakan Maka kamu sembuh Berarti kita sembuh Kita merdeka Justru Waktu kita saling mengaku dosa Ketika kita datang Kembali kepada Tuhan Maka dia akan mengampuni Seluruh dosa-dosa kita Dan yang menarik Artinya Kalau kita punya beban berat Seperti situasi yang satu ini Dimana covid-corona 19 ini sedang Terus Sepertinya Susah sekali untuk dipendung Menjamur Merambang Sampai kepada bangsa Indonesia Dan bahkan dunia ini Yang menarik disini adalah Matius Pasal 11 Ayat 28 Mari datang kepadaku Kata Yesus Semua yang telah sudah beban berat Aku akan memberikan kelebihan Berarti justru Waktu kita saling beban berat Inilah waktu yang tepat Kalau kita datang kepada Tuhan Maka dia akan memberikan Kelegaan kepada kita Jadi yang menarik Yang Yesus Ajarkan dalam doa Bapak kami Atau rahasia dalam berdoa Yang pertama Kalau berdoa Pakailah bahasa sehari-hari Tidak usah bahasa yang terlalu formal Atau bahasa yang terlalu tinggi Yang kedua Kalau berdoa Jangan jadi beban Kapan saja Dimana saja Mari Jadikan doa itu Gaya kehidupan Yang ketiga Kalau berdoa itu Jangan sungkan Sekalipun kita itu Punya kesalahan Ataupun punya beban yang berat Yesus sendiri Ketika dia punya beban berat Dia datang Di malam Satu malam sebelum penyaliban Di Daman Gesmani Sambil dalam keadaan berpeluh Dan dalam keadaan yang sangat gentar Dia berdoa Semalam malaman Yesus telah memberi contoh Kepada kita Saya percaya Ratapan 3 Ayat 22 dan 23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Dan tak habis-habis seramatnya Selalu baru setiap pagi Besar setianya Karena besar setia Tuhan Mari Untuk terus berdoa Karena dia pasti akan memberikan kasihnya Dan dia Sangat memberi kasih yang begitu besar Buat kita semua Selamat menikmati Kuasa Rahasia Jawaban doa Tuhan memberkati Altyazı M.K. Terima kasih.